Nah ini teman-teman rica-rica kelincinnya dan ini ada kentang ovennya ya Hai guys Hai guys Di tutorial subscribe Mami channel Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Kembali lagi bersama saya Mami Alexa di Italia Teman-teman semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat selalu Nah teman-teman di videoku kali ini Aku mau Mau ke salon teman-teman ya Ini pagi ini Kita habis antar Nikolas Kemudian kita mau antar Samuel Tapi Jadi mau antar aku dulu Ke salon Tapi nanti Mami Karena belum jamnya Kemarin bisa Bikin janji Jadi jam 9.30 So Sekarang masih jam 8.30 Nanti Mami mau minum kopi dulu Terus dadi mau kerja Dan sambil mau sekolah Oke teman-teman jangan kemana-mana Nanti mau diapain rambut Mami So tetap stay tune So tetap stay tune Dadi Sambalnya tidur Nikolasnya udah aku antar tadi Nah teman-teman sekarang aku udah ada di bar Sendirian ya Di coffee shop lah tepatnya ya Kalau disini kan biasa bar gitu ngomongnya Cuman ya memang adanya coffee shop Kalau dulu lebih tepatnya coffee shop Nah ini Mami sendiri ya Di sini Ini ada Cappuccino Sambrius Nah ini teman-teman Mami mau ke salon ya Ini salonnya di depan Salonnya di sana So sebelum ke salon Mau ngopi-ngopi dulu teman-teman Oke tetap stay tune Nah guys rambutku lagi di smoothing ya Jadi ini Kalau di Indonesia Ngomongnya smoothing apa dari bonding Tapi kalau di sini Di tali Ini namanya keratin ya guys Keratin itu gak ada bahan kimiannya Ini aman Tapi memang harganya lebih mahal ya Lebih mahal Ini kita bayar sekitar Hampir 4 juta guys 4 juta guys buat rambut Nah teman-teman semuanya Sekarang aku udah sampai rumah Tadi habis dari salon Dan habis baterainya Gak sempet ngevlog Dan sekarang udah sampai rumah Langsung saja Mami mau masak hari ini Menunya yaitu ada Kelinci Ini nanti aku mau masak Rica-rica kelinci ya teman-teman Dan nanti ada Ini Ada kentang Nanti ada sama Wortel dan pepperoni Ini menu side-nya ya Terus nanti Bumbunya teman-teman Ini rica-rica ala Italia ya teman-teman Dan nanti bumbunya ada tomato sauce Ada bawang putih Rosemary Aku tunjukin ya Oke Nah teman-teman disini ada 700 gram Daging kelinci ya Dan disini ada kentang Nanti aku mau oven ya Kentang sama Ini apa namanya Wortel dan pepperoni nya Terus ini ada bumbunya teman-teman ya Ada bawang putih Rosemary Ini ada bawang merah Ada olive Ada cherry tomatoes Terus ada lemon Ini ada merica Ini ada garam Tomato sauce Dan ini ada oregano Langsung saja teman-teman Untuk kentangnya Ini aku oven ya Jadi nanti aku kasih sedikit Bumbu Ini bawang putih ya Terus Merica Garam Nah Bismillahirrahmanirrahim Oke Kemudian Aku kasih sedikit Olive oil Pokoknya kalau masak Ala bule itu simple Dan temannya Benar ya Dan healthy ya teman-teman Pokoknya gak ribet Gak banyak bumbu Nah ini Aku aduk sekarang Kemudian Aku kasih Sedikit oregano Nah Nah nih Nah kita aduk sebentar Nah ini Biar merata ya Kemudian Sudah gini aja teman-teman ya Kemudian kita oven Dan kita ini taburin bawang merahnya ya Nah 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 Taburi bawang merah Nah teman-teman Sekarang kita masukkan oven ya Selama 30 sampai 40 menit Ya 180 Panasnya 180 ya Terus Tergantung ovennya Terima kasih ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Sekarang aku mau masak Ini Kelincinnya ya Jadi sekarang udah jam setengah 6 sore Ya Sebentar lagi Deddy sama-sama pulang Dan Nicholas di rumah Sama Mami ya Dan sekarang langsung aja Aku mau masak Sekarang jam setengah 6 sore Teman-teman aku liatin Masih terang benderang Hei Nikolas Nikolasnya batuk Nah Nah sudah mulai ya Teman-teman Setengah 6 Masih terang ya Kemarin-kemarin Jam 5 udah gelap Dan sekarang udah mulai Sunsetnya udah mulai jam 6 Lebih ya teman-teman Oke sekarang Aku mau kasih Ingat ya dulu Bismillahirrahmanirrahim Asik sebentar lagi Musim Semi Teman-teman Jadi Angat Di badan Angat Sebentar lagi Samar Musim panas Dan Liburan Teman-teman Teman-teman Sekarang aku masukkan Bawang putih Dan Rosemary Bismillahirrahmanirrahim Aku masukkan Baunya Harum banget Bawang putih Sama Rosemary Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Sudah aku cuci Tadi Teman-teman Jangan patir Nah Teman Sekarang aku balik Sekarang aku kasih Lemon Ya Saunya Harum banget Masukkan Otomat Freshnya Kalau orang sini Masak Dikasih Red wine Atau white wine Biasanya red wine Nanti aku split Ya Biar halal Nah Teman-teman Sekarang aku kasih Sedikit Merita Kemudian aku Sipasih Sedikit Garam Kemudian aku Kasih Sautomat Nah Teman-teman Kemudian Kita kasih Tengah liter Air Sekarang kita Tutup Dan Diamkan Nah Teman-teman Sekarang aku tutup Dan biarkan Selama 20-30 menit Biar Dagingnya Meresap Dan Kemudian Nanti Aku masukkan Olive Setelah 20-30 menit Oke Sudah pulang Guys Dedi sama Anak-anak Ini jelas Samalnya Jelas Samalnya Jelas 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 Saman Kolas Anak Dedi Ini teman-teman Kelincinya Daging Kelinci Ricca-ricca Ala Italia Ini Sudah Menyusut Kemudian Aku Masukkan Olive Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini teman-teman Ricca-ricca Kelincinnya Dan ini ada Kentang Ovennya Nah Ini Teman-teman Aku mau Kasih ke Anak-anak dulu Aku Pilihin Yang Daging Nanti Aku Potong-potong Ini Ini Kentangnya Nah Anak-anak Pasti suka Ini Ini Favorit Anak-anak Kentang Kentang Di oven Nah Ini Semoga Tidak Thank you selamat menikmati terima kasih semuanya yang udah mampir ya jangan lupa untuk subscribe dan see you the next video, bye bye mau resek-resek dulu mau korak-korak, mau bersih-bersih ya selamat menikmati